Halo Tidak, selamat datang kembali bersama saya dan proyek motor ini dan kita adalah Tidak Oke guys, jadi gue info lagi guys bahwa ini adalah salah satu doa dari kalian yang terwujud melalui unit yang kita garap sekarang guys jadi gue kemarin mungkin udah sempet info ya guys kalau gue punya mini velo berbasis rangkanya Bridgestone guys dan ini gue lagi bener-bener rakit nih jadi ini kenapa gue taro seperti ini guys jadi ini adalah gue mau nunjukin ke kalian gitu guys bahwa perbedaannya Minion alias Minion itu singkatannya itu Mini Indonesia alias sepeda-sepeda yang menggunakan frame basic 20 guys perlu diingat nih guys ya informasi paling penting jadi gue dapet bahan nih ini Bridgestone guys yang basicnya itu emang road bike alias sepeda balap gitu guys dan ini gue kasih tau kalian yang ini Phoenix, yang ini Bridgestone jadi kalian bisa ngeliat perbedaannya gitu ya guys ya jadi kalau Phoenix itu rangkanya kayak huruf J guys tapi kalau Bridgestone alias Mini Velo ini rangkanya tuh bener-bener yang emang menggunakan sepeda kayak rangka sepeda balap gitu kayak RBRB begitu jadi ini bedanya seperti ini dan kalau diliat diameternya juga tuh lihat ini frame 20, bener-bener 20 asli bukan potong-potongan dan gue dapetnya hoki sih guys ini gue thank you banget ya buat doa kalian ini terkabul buat gue oke jadi projectnya gue ini ngeliat di luar sana atau di jaman sepeda jaman now itu namanya pelek Trispok itu lagi in-innya banget ya dan akhirnya gue sampe dapet lagi nih guys hoki lagi gue punya berbagai macam set pelek untuk sepedanya jadi seperti ini guys ini yuh lepas lepas oke emang lagi dilepas ini gini guys kalau kata kalian cocok nggak kalau depan gue kasih seperti ini jadi ini Trispok guys gue kalau kalian tahu kalian pernah bermain BMX kalian pasti tahu ini pelek apa ya jadi emang ini pelek tuh basicnya sepeda BMX guys jadi gue ambil ring 20 murni juga untuk melengkapi velo gue ini depannya gue menggunakan ini konstruksi rem nanti gue menggunakan U-brake guys jadi keban gitu ya ngerem-ngeremnya ditambah ini mungkin gue nggak bisa kasih tunjuk ke kalian kalau ini pelek tuh pelek karbon guys tapi yang jelas ini karbon kenapa gue pilih karbon karena gue suka karbon guys sebenarnya sesimpel itu dan gue akan uji coba ketika si pelek depan menggunakan Trispok dan belakang menggunakan ruji karbon eh mau jatuh apakah itu suatu hal yang baik kalian setuju nggak cocok atau nggak jadi dilihatin seperti ini nah oke jadi nanti jadinya akan seperti ini kalian suka nggak eh gue geser dulu nah tampilannya seperti ini guys kalian suka atau nggak setuju atau nggak basic sepeda kita nanti akan seperti ini alias kalau dilihat posisi duduk nanti akan seperti ini ya guys ya karena gue tetap menggunakan stang si RB nya ini nah gini kan oke kurang lebih seperti ini guys tuh jadi gitu kan walaupun ini steernya masih terpasang terbalik guys belum gue bersihin belum gue retouch tapi gambarannya akan seperti ini jadi emang menangnya frame 20 itu jadi kayak mini banget ya namanya juga minion sih gitu mini gitu dan lucu banget sih menurut gue jadi menurut kalian cocok nggak nih gue belangin aja nih kalau mobil banyak yang pada era zaman dulunya belang-belang mungkin sepeda sih juga ada sih yang udah ibaratkan mainan belang-belang tapi mungkin kalau di dunia minion mini fellow seperti ini kayaknya baru kita ya yang bakal mencoba seperti ini guys ya oke setuju nggak konstruksi rem belakang gue menggunakan cakram dan gue open nih ke kalian guys boleh mendekat kesulitannya untuk merakit sepeda ini adalah wilayah sini nih guys gue custom bracket buat remnya jadi ini bener-bener apa sih ya ibaratkan agak sulit-sulit mudah tapi nyebelin gitu guys dan gue ini nge-centerin hub yang zaman sekarang dengan rakitan sepeda arm zaman dulu itu emang agak sedikit repot ya apalagi ditambah bahan sepeda jepang itu bukan besi biasa gitu guys jadi kalian nggak boleh potong kalian nggak boleh sobek kalian nggak boleh ya banyak nggak bolehnya guys tapi disini gue akalin sampai akhirnya gue tambal sulam dan puji Tuhan alhamdulillah berhasil guys dan center banget nih boleh direkam dari belakang sini biar gue juga bisa sedikit pamer ke kalian kalau ini sepeda bener-bener terakit ya karena ini sepeda akan gue gunain buat lari yang kenceng banget gitu guys tuh lihat center banget jarak kiri kanannya itu bener-bener center armnya juga center kita udah beresin semua gitu guys jadi kesulitannya kalau menggunakan frame-frame build up adalah saat pengelasan dan perakitan hubnya ya jadi itu kalian harus bener-bener hati-hati gue bikin vlog ini kenapa karena gue kesayang sama kalian jangan sampai kalian udah beli frame yang build up gara-gara yang ngerjainnya itu nggak ngerti guys kalian buang-buang duit kalian gitu frame build up sekarang udah angkanya mencapai 2000 ke atas guys kalau nggak salah gitu ya soalnya gue terakhir tebus sepeda ini juga lumayan gitu angkanya jadi ya kalian perlu banget berhati-hati guys oke dan ditambah lagi kalau untuk yang Minion gue masih pengen membuat satu aliran yang beda banget gitu guys selain gue punya ini Minion berbasic mesin ya gue rakit lagi ini sepeda Minion Frame Phoenix menggunakan nih guys gue kasih tau nih bocoran nih kalian nih ini sebenernya sama guys ini peleknya sama ya kalau kalian mau lihat ini gue menggunakan pelek merknya Ellipse guys tapi ada tapi-nya nih guys gue lagi uji coba gimana caranya ini pelek Ellipse ring 20 menggunakan gearnya torpedo nih yang kalian biasanya bisa lihat-lihat di Brompton gitu guys di Brompton itu semuanya gearnya begini jadi nggak menggunakan gigi yang banyak seperti ini guys jadi gearnya itu ada di dalam si torpedo nya ini ya jadi kalian perlu perhatiin ada macem-macem juga dan tentunya kalau kita lihat pasang itu bener-bener jadi kayak apa ya guys ya gue gue baru tau sih ada gigi seperti ini mohon dimaklumi ya ini gue bukan anak sepeda nih guys tapi gue berusaha untuk menjadi salah satu yang terbaik dalam rakit sepeda gitu guys itu prinsip gue jadi mudah-mudahan kalian suka ya kalian dukung gue karena sepeda itu buat gue patut di dalam isi kenapa sih ini kalau kita bikin kreasi yang baik tuh bisa membantu teman-teman semua untuk hidup pola sehat itu menurut gue jadi gue bener-bener disini lagi konsentrasi banget nyelami semua ilmu sepeda susah gampangnya gue bener-bener lagi selamin banget gitu guys dan tentunya setiap ada kendala dan kendala gue bahkan akan sampaikan ke kalian semua kok gue ngeliatnya kayak tangguh ya gue pasang yang depannya deh guys jadi kalian jadi bisa lihat ya perbedaannya Mini Velo rakitan gue dan Phoenix rakitan gue gue gak mau ngadu dengan tempat-tempat lain yang rakit sepeda atau gimana karena gue sekarang lebih seneng ngaduin kreasi-kreasi gue sendiri itu informasinya guys jadi gak perlu ada yang cemburu-cemburu ya tuner-tuner jago di luar sana ya gue izin gue belajar juga nih disini ngerakit sepeda jadi mudah-mudahan juga ya bisa menjadi rekan kalian pada suatu hari nanti gitu guys nah seperti ini guys eh susah ya pokoknya seperti inilah guys kok gak susah ya ya gini lah hehehe oke jadi cocok gak menggunakan pelek ini dan gue mungkin nanti kedepannya gue bakal menggunakan ban yang kembang beda dari yang lainnya gue mau pakai Lucky Stone guys yang terada semi tahu ya kalau kata-kata anak offroad itu untuk dapat berkendara di segala medan gitu guys padahal ini kita berdiri di pulau jawa alias jawa barat bukan medan just kidding bro nah pokoknya gitu jadi ini adalah kalau dilihat dari jauh banget adalah tiga sepeda yang kita lagi buat pokoknya stay tune terus guys karena ya ini menurut gue bener-bener ya apa sih ya kemarin ada yang komen kok bikin yang begini bang bikin ini 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 oke kita jabahin ini semua kita bikinin semua ya jadi mudah-mudahan kalian tambah betah nonton channel ini kita sharing information karena sharing is caring guys dan tentunya kita punya tujuh instagram yang perlu kalian perhatikan jadi kalau kalian suka motor ada at earth.motoclans kalau kalian suka BMW ada at beam earth kalau kalian suka sepeda ada at garage and store dan kalau untuk yang mau kepo-kepo seputar merchandise seperti ini kalian boleh at at earth.industry jadi ada masing-masing perbedaan ya bukan kita sekedar banyak instagram itu untuk menuh-menuhin following kalian tapi emang disini kita justru ingin memberikan informasi yang lebih tertuju ke arah mana yang kalian suka gitu guys jadi kalian boleh lihat semua tujuh instagram kita dan tentunya subscribe guys karena subscribe itu gratis dan gue sangat membutuhkan subscribe dari kalian kenapa? untuk mensupport tempat kita disini dan membuat kita tambah semangat lagi untuk membuat konten kalian karena gue jujur aja gue demen banget curhat-curhat sama kalian soal garapan-garapan kendaraan yang ada disini gitu jadi gue juga perlu banget saran dari kalian kalian juga gue minta tolong nih guys ini di warnain apa? si velo si phoenix semi offload ini di warnain apa nih? ditambah lagi tuh project rahasia yang vlognya mungkin udah rilis di warnain apa gitu guys tolong bantuin gue banget karena gue disini pengen bener-bener pengen menjadi salah satu dengkel modifikasi alias tuner kendaraan modifikasi kalian mewakilkan Indonesia terhadap dunia gitu guys itu visi misi gue jadi tolong dukung Earth gue tunggu support dari kalian dan mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi guys thank you for watching and be the best on Earth guys see ya sub indo by broth3rmax